Aparat kepolisian Resor Blitar Kota, Jawa Timur, tengah menangani kasus pencurian disertai dengan penyekapan wali kota Blitar, Santoso dan Istri, di rumah dinas Senin Pagi. Selain menyekap, perampok juga membawa uang tunai senilai 400 juta rupiah. Perampokan terjadi sekitar pukul 3 pagi. Perampok menyekap dan mengancam Santoso dan Istri menggunakan senjata tajam. Namun, keduanya tak mengalami luka dan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, kami sampaikan tadi pagi, jauh lebih setelah waktu itu, itu terjadi informasi teriktiwa pencurian dengan keterasan di rumah dinas Pagi. Kemudian, kami juga sampaikan bahwa yang bersangkutan Pak Wali dan Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini tim dari Fores Blitar Kota dan nantinya juga akan ditekap dari jajaran. Istri, di rumah dari Polda Jawa Tim yang melakukan olah ketampai dan rekonstruksi. Kami mohon doanya, mudah-mudahan dapat kami cepat ungkap sehingga para pelatih juga dapat kami amatkan. Saat ini, Fores Blitar sudah melakukan olah tempat kerjaan yang perkerara dibantu tim Polda Jawa Timur untuk mengusut kasus pencurian disertai penyekapan. Terima kasih telah menonton!